Nih apa, coba nih Mianerui mengundang anda ke acara Operasi penyergapan 7 genre Bro, 7 genre informasi kita harusnya dilindungi Gitu, bukan kita harus roleplay BKI, what the hell Man, oh Btw, selamat datang di Aci, aku cinta Indonesia Dan kita kembali lagi buat melihat postingan-postingan Absorb yang kalian kirim Di Discord Bandar Udara R1 Jadi kalau misalnya kalian pengen join, silahkan klik link yang ada di deskripsi Jadi, let's go Ini kiriman dari Moshiro 31 Dia kayaknya lagi grinding ya Orang setruk Gak boleh gitu, meskipun dah berumur Mana tau dia sehat, yang mudah pun bisa Tingkat literasi Masyarakat Indonesia Sangat aman mencerminkan Record-record yang sudah diteliti Sama para peneliti luar negeri Rendah Orang setruk maksudnya setruk Astagfirullah Aku temukan itu di Facebook ya Apa nih Kiriman Om Moshiro 31 lagi Alvan Rizky Anjay, namanya keren Bakso tidak islami Apa nih Ngaram-haramin sesuatu Paling gak suka gue Bakso terbuat dari daging hewan Dalam agama Islam Kita tidak boleh menyakiti hewan Bang, bang Bang, katasnya Lihat saja bang Sebarang putih dan ada sayuran hijau Putih sebenarnya Salju hijau Oke Dia cuma bercanda anjir Nggak, nggak, nggak Dia cuma ngecit pos doang Bentuknya bulat Seperti tekat Yesus Yang bulat sebagai Tuhan Bagi umatnya Hey, nama lo Rizky ya Nama Anda Rizky Aku tidak percaya Kalau Anda itu Kristen Namanya Buck Sebenarnya aku Soy Yahudi Aku komunis Astagfirullahaladzim Jangan sampai kamu Makannya lagi Haram Oke, ini jokes Kalau misalnya gue seriusnya Indopostingan Gue bakal dikatain boomer Jadi Gue percaya nih Bercanda doang Natalia Maisura Maisura Asal Oh Gue tau nih Ini sempet lewat Ketel gue men Salah satu foto profil Yang kalau misalnya Lo liat kolom komentarnya Bahkan menemukan hidden games It's amazing bro Lo harus liat nih Facebooknya Maisura Maisura Lanjut Masjirat 31 Info locker tanggerang Dan sekitarnya Baru juga punya usaha Beberapa hari Udah disamperin Tentara Rusia Hahaha Rasa jeruk Tentara Rusia Jangan-jangan Tentara Alia Residere Natalia Oke, ini Fotonya Om Azril Eka Nugraha ya Di Facebook Bajangan lo Wahyu Bajangan lo Perda Bajangan lo Perdi Bajangan lo Ari Bajangan lo Nopal Napa gue kena anjir Ada masalah apa sih kawan Ya biasa Buat klik sini Emot Emot Kita kalo misalnya Emang ada masalah sama orang Bisa tinggal kirim langsung Normal lah Itu di Gen Z Sekarang anjay Masjirat 31 Palawan gitar si Boci 3.0 Always Jadi buat admin Fanspage Boci Maaf ya Kalo misalkan member gue nih Tiba-tiba Ngirim mulu gitu Di Discord gue Yang penting Shot out buat FPnya yang emang Pengen ngecek Silahkan Menolak lupa Wildpaper USSR Boci Emang Enggak Enggak inget gue ada Meme Itu di anime nya Mata Hel Janji gak manis Ini dari grup perkumpulan Orang Santai Total Kiriman dari Miuga Jadi lu Apaan ya Oh ini postingannya Jeremopi Ini postingannya Jerome Pauline Oh dia foto A few moments Oh bad luck nya Oh iya Untung gue sadar Semenjak pertandingan bola Nonton highlight nya aja Udah merinding cuy Masjirat 31 Postingan Ria Damn Si Lonin sama Dehia ya Mantap Genshin Makin berani Akhir-akhir ini Gokil Postingan Om Natalia Ini dari grup komunitas Orang Susah Kos Badak Aman gak ya Ini rokok sama Korek Rokok ini sambung Bang gini ya Buat sahabat-sahabat Ngopi gue nih ya Yang emang Ngerokok gitu Tapi kayak Gak ada duit Jangan maksain anjir Lu kerja dulu Lu mapan Bukan mapan dulu Maksudnya Senggaknya dapet Income lah Baru lu ngerokok Dikit-dikit Jangan kayak lu udah Kismin Tapi bener-bener Maksain pengen lebih kismin Jadi penyakitan kan Bahaya gitu Iya gak sih Ini rokok isinya Udah bukan tembak Kalau ini plastik Oke apa nih Ini dari Fanspage Counterside Global Dear CEOs Aditya Surya Will be arriving At Counterside After the maintenance On October 2 Check out Surya Wait Ini namanya Ini namanya Karakternya Surya men Dem Lanang coy Anjir cewek namanya Lanang Ah nih Natalia Again Sheet meme Untuk kebutuhan iman Ini kiriman dari Om Arief Vidayat Kenapa wanita jaman sekarang Bangga banget Mamirin auratnya Tapi menggoda bang Oh Lu bisa temukan ini Di tiktok ya Jadi kalau misalnya Lu nge-search Satu nama cewek gitu Tiba-tiba banyak banget Video-video Pamer belahan Terus orang nyusu What the fuck Gak bisa pikir gue Kayak Kalau misalkan lu pernah Lihat dokumentari tiktok Perbandingan antara Cina sama Amerika Lu bisa melihat perbedaan Rekomendasi tiktok orang-orang Cina Justru kayak Lebih banyak memotivasi Orang-orang untuk belajar Untuk improve diri Sementara di luar negeri Di luar Cina Justru rekomendasinya kayak gini Jadi bahaya Hati-hati lu Jangan terlalu Keseringan liat-liat Foto-foto kayak gini Nanti lemah-leman Jadi Cokil lagi Terus abis cokil Kebanyakan jadi Brain fog Lu tau brain fog gak? Brain fog tuh kayak Ada kabut dalam otak lu Jadi lu Bakal lemot dalam Ngomong gitu Jadi hati-hati ya Himpunan teknologi Himputek Bang Berapa lama mengerjakan Ganti LCD Di SC Xiaomi bang? Apakah bisa berbulan-bulan Posisi ini udah 16 hari Dis belum kelar-kelar Emang gini ya Kualitas SC Xiaomi Btw developernya Poco F5 Bukankah sama semua LCD AMOLED Xiaomi Kayak Poco F2 Redmi Note Apa aneh? Random banget Member Discord gue Ngirimin orang lagi curhat Service HP Biaya 1,2 Untuk LCD Plus pasangnya Oh lah Iya kak Terus tombol on off Nambah berapa kak? Nanti dikonfirmasi ulang Karena LCDnya masih inden Oke kak Siap Makasih ya Kak Gimana kak HP saya? Masih dipesankan LCDnya kurang lebih Satu Aduh lama Inden tuh Berarti emang LCDnya Lagi ini ya Lagi dalam proses pembelian ya Sebenernya Mereka juga lagi nunggu ya tuh LCD dari pusat Tapi emang gak Dateng-dateng Apakah wajar atau enggak Gak tau ya Kalo misalnya dibandingin sama SC Samsung Kayaknya cuma semingguan doang Seminggu atau lima hari lah Kalo misalnya gue Gak sampe berbulan-bulan gini Tapi gak tau Siapa tau ada Penonton gue Yang emang pake Xiaomi Poco-Poco juga Silahkan tulis Di kolom komentar Oke siapa tau bisa Menjawab pertanyaan dari WhatView Lanjut Nah nih Om Natalia Sering terjadi Sumber harasyu Apa nih? Akhirnya kiriman dari Oikonimek Oke waktu belajar selesai Bentar Gue gedein dulu Oke waktu belajar selesai Bukunya masukin dan siapin Satu lembar kertas Cetek Eh Lin Boleh minta gak? Boleh Oh my god Ini yang lebih was sexy So tot buat Ini ya So tot buat Original artisnya Om Harasyu 96 Kalo misalnya bang pengen Gak ditampilin di Aci gini Lu bisa langsung DM Email gue Oke terima kasih banyak Lanjut Apa nih? Zombira Ini grup komunitas orang Kiriman David Lucifer Alamak Toge At Anon Jawa Bangun tidur Buka web judul Kalah Ndut Bansosku Gak mungkin Ada siklus manusia Di Indonesia yang kayak gini Eh Beneran kan Gak mungkin Gak mungkin Eh Ini kalo misalnya Beneran ada yang kayak gini Kacau sih Emang SDM kita udah Bukan bonus demografi Bonus parasit Oke berita dari Muse Indonesia Gak ini berita dari Otaku Anime Indonesia Yang diberitain sama Muse Indonesia Media memberitakan media Subtitle pada episode 12 Anime Kyoko Suiri Season 2 Yang tayang di Youtube Muse Indonesia Terdapat kalimat cabul Staff minta maaf Anak SMA Bukan Kayaknya SMP Aku SMP Gue Siapa nih yang buat subtitle ya? Umuman Eh gue penasaran Kepada penonton Muse Indonesia Kami telah menerima Berbagai laporan terkait Keteladoran Tim translator Dan tim quality control kami Untuk Inspektre S2 Episode 12 Yang tayang tadi malam Kami telah mengulas Lamporan tersebut Serta melakukan crosscheck Dengan tim kami Dan kami dapat pastikan Bahwa Muse Communication LTD Tidak akan tinggal diam Dalam menanggapi Kejadian memahalkan tersebut Pertama-tama Izinkan kami terimaaf Kepada teman-teman semua Atas kelelian kami Dalam mengontrol Kualitas penerjemah kami Kami berjanji Untuk menindak tegas Staff kami yang terlibat Dalam persen Bukan Ini yang Nge translator Bukan Orang Facebook Ada Facebook mulu Yang dipitnah Anjir Oke Nadar postingan Om Natalia Let's go Ini kiriman dari VTuber IDN Amila Watson mengadakan Ceriti stream bertema Ocean Conservation Yang berhasil mencapai target Dalam 20 menit stream Gokil Hormat dulu 30 September 2024 Hari sangat amat bersejarah Buat hidup gue Selain kehilangan 7 pahlawan nasional Tapi kehilangan Tanpa satu lain Ambe Leah Watson Lanjut apa nih Dunia bisnis kontor pulsa Kuota Indonesia Ini kiriman Rijal Mustofa Oke apa nih Dikasih modal 15 juta Sama Orto Buat buka kontor Satu minggu uang Habis 11 juta 600 dipakai Judi sama Rijal Rijal Jal Lu Nyari duit tuh Nggak ada yang instan Jal Please lah Bodo banget Gitu Siapa sih Banyak banget orang yang percaya Sampai sekarang ya Kalau misalnya judul tuh Bisa menghasilkan duit Goblok gitu Maaf ya Lu cuma dipermainkan Sama orang-orang kaya Sama orang-orang yang mengerti Algoritma dari judul itu Gitu Why Mending donate gua Abis lu usaha Abis lu usaha 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 Apa nih Butuh pencerahan bang Udah mentok Pikiran sedepresi Sekarang bingung harus gimana Bilangin ke Orto Sekarang pun masih kaget Nggak karuan Tidur juga Nggak nyenyak asli Berarti kan Masih ada sisat 3,4 Sebaiknya buat Nih lagi aja Biar nggak biung Lagi pegang duitnya Malah Malah disuruh Ngelanjut Ya goblok Emang kayaknya Kalau misalnya Emang lo join grup Facebook Emang pilih-pilih Grupnya bener Yang emang bisa Ngasih lo Pelajaran Atau emang Ngasih post doang Emang lucu banget Jadi gini ya Bang ini kayaknya Gue ngeliat kecenderungan Orang-orang yang Yang sering judionan Itu adalah orang-orang Yang emang sering Dapet uang secara Instan ya Maksudnya Nggak terlalu Effort gitu Nyari duit Tiba-tiba dapet Eh dia judolin Kayak misalkan Dapet harta warisan Misalkan Terus abis itu dapet Proyek apa Gitu Pemerintah maybe I don't know Terus abis itu Karena dia ngerasa Oh gue dapetnya cepet nih Gue bisa habisin cepet juga Eh Kena deh judion Jadi kayak gini Ini gak sih Biasanya orang-orang Yang kayak gitu tuh Cuman banyak lagi Ini cuman opini gue Opini gue bisa salah Lu bisa tulis di kolom komentar Opini lu kayak gimana Oke terima kasih banyak Lanjut Masyiro 31 Apa nih Kineman dari Om Ajar Derhakan next level JJ Thompson menang Anugerah Nobel Fisik 1906 Apabila belum menunjukkan Bahwa elektron Adalah partikel Ironinya Anaknya GP Thompson Pula menangi Anugerah Nobel Fisik Tahun 1937 Apabila belum tunjukkan Elektron Bukan partikel Ini mah ada Ada drama Ayah anak Anjir Atau elektron Juga boleh bersifat Seperti gelombang Memang betul lah Ada anak lelaki Yang rebel Suka buat benda Sebagi apa yang Ayah dia buat JJ Thompson father Electrons are particles 1906 Nobel in physics JP Thompson son Electrons are waves Oke ini sebenernya Kayaknya translate Dari fanspage nya sih Sebenernya enggak Enggak bisa dibilang Kayak gitu Enggak bisa dibilang Durhaka Karena berbeda Hasil penelitian Ya kagak Ini cuma kayak Berbeda wujudnya doang sih Anjai Dari gue Emang belajar Geofisika Om Zafril Zain Dia ngirim Dari grup Forum Aksio Indonesia Postingan Zavril L Astagfirullahaladzim Apa aneh Kayaknya lucu Ini kenapa Banyak banget Orang-orang yang Ngirim curhatan Ini dah Service HP deh What the hell Lu punya fetish Service HP itu Gimana dah Bingung gue Nama nih Advan Work Plus Share Isn't Share Pemakaian Work Plus 1 tahun 2 minggu Pre-order dari Agustus Hands on 12 September Barang datang Kondisi bagus No dance Kayak lainnya Pemakaian mostly office Dan kadang kegemeringan Penggunaan wajar 8 jam sehari Di ruangan AC Dan weekend off Laptop tidak pernah jatuh Terkena cairan Atau apapun Wait bentar Ini dia beli laptop Advan anjir Gue baru pertama kali Dengar ada laptop Merk Advan men Laptop tidak pernah jatuh Terkena cairan Atau apapun Ditinggal makan jam istirahat Pas balik laptop Sudah mati Tidak ada bunyi lutupan Pas tanya temen kerja Tidak ada bau gosong juga Setelah diperiksa Di Advan Service Center Ada kerusakan IC Dan disuruh ganti mesin Ganti mesin 5,3 juta Sekian review Coba-coba saya Menggunakan Advan Ingat pengalaman penggunaan Saya bisa berbeda dengan Anda Jadi bisa Bisa punya Anda Lebih awet Dan saya lagi apes aja Buset Masih ada Positif thinking moment Loh gokil Kalo misalnya Gue Gue yang jadi Kostumer Advan Yaudah gue anjing-anjing Itu dipostingan Gimana sih Gue udah habis Beberapa juta juga Beli laptop Ini rusak lagi Karena Kesalahan pabrik Ah Kentut Meme terakhir Yang banget kita lihat Kiriman dari Mas Shiro 31 Random Hakiki Gak ada yang mau Ramai-ramai Warga RI Ogah menikah Ada apa Beberapa faktor Pusing mikirin biaya hidup Valid Udah bahagia hidup sendiri Valid Tiga Hobi kawin Tanpa nikah Ini lo ngomongin Orang-orang puncak Atau gimana Empat Udah nikah Sama yang gak Udah jatuh cinta Sama fituber Oh ini tapi Memeh bagus nih Soalnya menurut gue Permasalahan ini bisa Menjalar kemana-mana men Kalo misalkan Pemerintah kita Ngeliat Isu ini Sebagai isu yang bagus Karena Banyak banget Orang-orang yang akhirnya gak nikah Terus abis itu Makin sedikit orang-orang goblok Sebenernya Beritanya bisa lebih serem Kalo misalkan Lo bayangin Justru yang bakalan sering nikah Adalah orang-orang dari kalangan bawah Terus mereka secara ekonomi Gak bisa buat memenuhi Kebutuhan anaknya Sedangkan orang-orang yang gak mau nikah Dan orang-orang yang gak pengen punya anak Itu justru berada dari kalangan Orang-orang kelas menengah Dan kalangan kelas atas Yang justru mereka lebih ngerti Bagaimana Gentingnya dalam Mendidik atau mencetak Anak-anak yang Baik Gitu men Justru makin bayang Nanti kalo misalnya Emang kedepannya nih ya Trendnya bakalan kayak gini terus Orang-orang kelas menengah bawah Bakalan terus Melahirkan gitu ya Terus kalangan kelas Atas malahan Gak punya anak sama sekali Justru Indonesia bakalan Kebanjiran sumber daya manusia Yang emang kurang mampu Dalam Meningkatkan Persaingan Antar negara Asik Gitu lah Anjay Cuman Mereka gini cuman Gue bukan Ali anak ya Jadi Mungkin ada diantara lu semua Emang ali anak Jadi itu aja mungkin dari gue Terima kasih banyak Udah nontonin Aceh Kita ketemu lagi di next video Jadi terima kasih banyak Sampai jumpa Sampai jumpa